Ini lah, minum dulu. Oh ya, thank you ya Bi. Berapa? Nggak usah lah, it's on me this time. Seriusan, makasih ya. Sering-sering deh kalau kayak gitu. Oh iya lah, lo tau gak sih belakangan ini bunuh diri itu malah dijadikan tren sama orang-orang? Pendapat lo gimana? Gue pengen tau aja sih pendapat lo atas fenomena ini. Pernah denger roket-roket? Ada novel. Toko utamanya bunuh diri karena kisah cintanya gagal sama orang yang dia suka. Terus diikutin deh sama orang-orang. Cara dari gaya baju dia, sampe cara kematiannya pun juga sama. Tapi itu udah dulu banget. Dan lokasinya juga di Eropa. Mungkin kalau sekarang karena media kali ya. Kadang terlalu mendramatisir. Tempat dan cara kematiannya pun dibuat eksplisit. Belum lagi, di berita itu cuma dijabarin faktor tunggal kematiannya aja. Misalkan nih lah, misalkan lo ada keinginan untuk bunuh diri. Cara yang lo bakal pilih apa? Kira-kira. Apa ya? Mungkin gue akan lompat dari gedung? Kenapa tuh? Gak tau sih, gue gak salah aja. Soalnya kalo lo misalnya minum racun atau gonteng diri, itu kesiksa dulu gak sih? Lompat dari gedung kan juga gak langsung mati lah. Kalo langsung, ya wassalam. Tapi kalo misalkan malah jadi cacat? Ya juga sih. Tau gak sih lah. Sebenernya, hal-hal kecil tuh bisa bikin kita keluar dari pikiran itu. Misalnya, mau tolin malem-malem. Makan makanan yang lo suka, mungkin. Atau ngelukis. Nyanyi-nyanyi sembar joget. Atau mungkin baca buku juga bisa. Abi, orang yang bunuh diri itu, dia tuh gak mau mati, Bi. Tapi sayangnya, udah gak tau lagi siapa yang harus jadi tempat ngadu, maupun ngeluapin emosinya, Bi. Maaf lah. Itu udah berapa lama? Apanya? Itu tangan lo. Oh, ini udah lama kok. Gue juga udah gak pernah ngelakuinnya lagi kok. Sakit ya lah? Jangan lagi ya lah. Gue mungkin gak akan tau perasaan sakit lo. Tapi tolong, walaupun dini ini jahat sama lo, lo tuh harus tetep sayang sama diri lo sendiri. Soalnya kalo bukan lo, siapa lagi? Klise banget ya omongan gue. Nah lah, lo juga harus inget, masih ada gue disini yang bisa jadi pendengar buat lo. Gak masalah lo cerita apapun ke gue lah. Jangan jadiin diri lo tuh beban buat orang lain. Mungkin gue gak akan pernah tau rasanya jadi lo. Tapi gue pengen lo tau rasanya didengar, direpresiasi, merasa dicintai, dan merasakan kehadiran orang-orang baik yang ada sekeliling lo. Dan bagi gue, itu udah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.